Intro Adab Jum'at yang ke-8 Yaitu Memutus sholat Ketika Imam atau khutib Sudah datang Begitu juga Memutus pembicaraan Omongan Kalau sedang berbicara Apa yang dilakukan? Yang dilakukan sibuk menjawab Adhan Juga mendengarkan khutbah Jadi kita berangkat awal Ke masjid Untuk Jum'atan Tentunya Di masjid Bukan untuk Ngobrol Atau Diam Apalagi tidur Adanya kita di masjid Untuk membaca Wirid Zikir Atau Surat-surat Al-Gur'an Yang disunahkan Al-Rasul Sallallahu Alayhi Wassalam Begitu juga Salat Sunnah Lakapan Kita hentikan Zikir Al-Gur'an Al-Gur'an Salat Di saat kita sudah berada di masjid Ketika datangnya khutib Untuk khutbah Bukan seperti yang disini ya Saya cerangkan seperti yang kemarin-kemarin Khutib itu datang setelah khutbah pertama Setelah khutbah pertama Setelah adhan pertama Setelah adhan pertama Sebelum adhan ke Kedua Kalau disini enggak Disini khutib datang setelah Atau sebelum adhan Kalau adhan Sebelum adhan belum datang Kupu tak mirih Telepon Telepon Tapi kalau di Negara lain Khususnya di Arab Itu datangnya khutib Setelah adhan pertama Khutib datang Orang-orang yang ada disitu itu Menghentikan Aktifitasnya dari sholat Al-Gur'an Ataupun Zikir Kalau misalnya mereka tidak sholat Tidak berzikir Tidak membaca Al-Gur'an Tapi ngobrol Juga Menghentikan Ketika khutib sudah datang Apa? Jawab adhan Juga mendengarkan Khutbah Karena dari sebagian orang itu Malah justru ketika datang khutib Dia Berbicara Ataupun juga Sholat Dan orang yang dia Menghentikan segala aktivitasnya Dari sholat dan sebagainya Untuk mendengarkan khutbah Disebutkan itu dari Riwayatnya Sayyidina Ali dan Uthman Radhi Allah Manistama'a wa'ansata Falahu ajran Yang diem Dan mendengarkan khutbah Dia mendapatkan dua bahalah Yang tidak mendengarkan Tapi diem Dia mendapatkan satu bahalah Hanya Diem Tapi tidak mendengarkan Orang yang Mendengar Khutib Tapi Berbicara Ngobrol Maka dia mendapatkan Dua dosa Yang tidak mendengar Tidak terdengar Khutbahnya khutib Tapi dia berbicara Karena tidak terdengar Dia berbicara Ini mendapatkan Satu Satu dosa Lah Hadith ini Menerangkan Menjelaskan Bahawasanya Dianjurkan kita Untuk diam Di saat Khutbah Kalaupun kita Tidak mendengarkan Atau tidak terdengar Khutbahnya Khutib Karena suara kecil Atau karena Mikrofon mati Dan yang lain Sebagainya Lah kemudian Kita yang mengetahui Adanya Orang yang berbicara Di saat khutbah Itu Andaknya kita Mendiamkan Orang tersebut Lah dengan apa Mendiamkan Mendiamkannya Dengan isyarah Isyarat Tanpa suara Isyarat Tambah Suara Bukan Sama itu Akhirnya Dengan berbicara Tanpa suara Atau Rom Yahasoh Melempar batu Kerikil Wah itu Benuk-benuk doan Kerikil Nah itu Sama dengan Yang disampaikan Dalam hadisnya Abidhar Yang mana beliau Bertanya kepada Ubay Bin Kaab Sedangkan Nabi saat itu Sedang berkhutbah Menyampaikan Ayat Nabi Abidhar Tidak pernah Mengetahui Ayat ini Belum mendengar Ayat ini Tanya kepada Ubay Mata Unzilat Hadis Surah Kapan Diturunkan Ayat ini Lah Ubay Bin Kaab Tidak Menjawabnya Tapi Mengisyaratkan Kepada Abu Dhar Dengan Kepalanya Untuk Diem Mengisyaratkan Dengan Kepalanya Untuk Diem Ketika Nabi sudah Selesai Turun Dari Khutbah Selesai Daripada Sholat Ubay Berkata Kepadanya Kepada Abu Dhar Idhab Fala Jum'at Talak Mulyo Kamu Gak Dapat Kemuliaan Atau Keistimuan Jum'at Mengadu Kepada Nabi Abu Dhar Tentang Perkataan Abu Dhar Dijelaskan Kejadiannya Katanya Nabi Sodaqa Ubay Bener Ubay Kenapa Berbicara Saat Khutbah Karena itu Walaupun Kita jauh Dari Imam Tidak Semestinya Berbicara Dalam Ilmu Lebih-lebih Dalam Yang lainnya Jauh Dari Imam Suaranya Gak Terdengar Sekalipun Jauh Sekalipun Tidak Terdengar Diem Tidak Semestinya Karena Tidak Terdengar Kemudian Kita Berbicara Walaupun Yang kita Bicarakan Itu adalah Ilmu Apalagi Yang Yang lain Diam Itu Adab Yang ke Delapan Nanti ada Adab Yang ke Sembilan Dan yang selanjutnya Terdengar Terdengar Terdengar